Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Manchester United Manchester United berpotensi mendapatkan back tengah baru di tahun 2023 Nanti, setan merah dilaporkan bakal mengamankan jasa Kim Minjai dari Napoli Laporan tersebut mengklaim bahwa MU membidik jasa Minjai Sebagai pengganti Harry Maguire Kapten MU itu dikabarkan akan cabut dari Old Trafford pada musim panas nanti Karena kekurangan jam bermain Alhasil Eric Ten Hag butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka Kim Minjai di nilai Menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka Klub Liga Inggris 2022 Morata juga pernah bermain di Inggris bersama Chelsea Jadi, Manchester United menilai Sang striker tidak akan kesulitan beradaptasi di tim Liga Inggris Laporan yang sama mengklaim bahwa MU saat ini mulai bergerak untuk mengamankan jasa Morata Mereka sudah mengontak sang pemain Mereka menawarkan kesempatan bagi Morata untuk kembali ke bermain di Inggris Secara paralel, mereka juga mengontak Atletico Madrid Mereka menanyakan apakah Morata bisa dipinjam selama setengah musim Laporan yang sama mengklaim bahwa kecil kemungkinan United bisa mendapatkan jasa Morata Atletico sudah kehilangan Matius Cunha Sementara Joao Felix juga bakal cabut Jadi, Diego Simeone akan mempertahankan Alvaro Morata Karena opsi striker timnya tidak terlalu banyak Sebuah saran diberikan Jose Mourinho kepada Manchester United Yang menilai mantan klubnya perlu mempertimbangkan merekrut kembali Memphis Depay Sebagian orang menyangsingkan Depay bisa menjadi opsi yang bagus bagi MU Karena ia sempat gagal di periode pertamanya bersama Setan Merah Jose Mourinho mengakui bahwa di periode pertamanya Memphis Depay belum siap untuk bermain di Manchester United Namun Jose Mourinho menilai jika Manchester United merekrut Memphis Depay kali ini Ceritanya akan berbeda Sang penyerang kini sudah lebih matang dan siap berkontribusi besar untuk Manchester United Menurut gosip yang beredar MU memang tertarik untuk memulangkan Memphis Depay Setan Merah dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan sang agen pemain untuk bisa pindah ke Old Trafford Sebuah pujian diberikan Christian Eriksen kepada Marcus Rashford Ia menilai sang pemuda kini bisa menjadi penyerang yang diandalkan oleh Manchester United Eriksen mengaku sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Marcus Rashford Eriksen menilai bahwa ada satu hal yang ia nilai berbeda dari sosok Marcus Rashford Saat ini jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya Ia menyebut bahwa Marcus Rashford kini lebih percaya diri di atas lapangan Dan ia menilai itu membuatnya kembali ke performa terbaiknya Anda bisa lihat dia kini lebih percaya diri Memang betul sebelum ini saya tidak banyak menonton pertandingannya Namun anda bisa lihat bahwa kondisinya saat ini lebih bagus dan ia menunjukkan performa yang apik di MU Sambung Eriksen Eriksen sendiri berharap bahwa performa apik Rashford ini tidak berhenti sampai disini Ia yakin Marcus Rashford bisa menjadi pemain yang lebih baik di masa depan Dan ia mendoakan rekanser timnya itu bisa mencapai potensi terbaiknya Juara Piala Dunia Enzo Fernandes Sepakat Tinggalkan Benfica demi Chelsea Enzo Fernandes telah sepakat meninggalkan Benfica demi bergabung dengan Chelsea Menurutlah jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano The Blues kini menjalani negosiasi langsung Benfica dan menyiapkan tawaran untuk gelandang moda Argentina itu Untuk memiliki klausur rilis sebesar 120 juta euro di kontraknya Manchester United dan Liverpool juga dikaitkan dengan Peraih pemuda terbaik Piala Dunia 2022 tersebut Tetapi belum mengacukan tawaran Manager Benfica Roger Smith Dintanya soal spekulasi soal Fernandes Dan berkata ia menghormati keputusan bintang muda Argentina itu Chelsea telah mengajukan tawaran 106 juta pound sterling Untuk Fernandes Melebihi klausur rilisnya dengan berada di posisi terdepan Untuk mendarakan youngster juniornya Lionel Messi ini Sementara itu Benfica menepis klaim dari presiden mereka Rui Costa Yang berkata bahwa ia akan mengizinkan sang pemain pergi selama klausur rilisnya dipenuhi Alih-alih pihak klub meragaskan bahwa mereka ingin Fernandes bertahan sampai akhir musim Spekulasi baru beredar mengenai perburuan striker baru Manchester United Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan akan membidik penyerang Renes Martin Terrier Laporan media Ford mengklaim bahwa United tertarik merekrut Terrier Setelah melihat lekam jejak sang saiker Terrier tampil sangat apik di lini serang Renes Musim ini ia berhasil mengemas 11 gol dan 5 asis Dari 21 penampilan bersama klub Liga Perancis itu Usianya juga masih relatif mona Jadi MU tertarik untuk mengamankan jasa sang penyerang Laporan tersebut mengklaim bahwa MU tertarik merekrut Terrier karena mahal transfernya cukup terjangkau Sang pemain sebenarnya baru memperpanjang kontrak di Renes pada bulan Agustus kemarin Namun klausur rilisnya dilaporkan cukup terjangkau Setan merah dilaporkan bisa menebusnya di angka 40 juta euro saja Jadi United mulai tergoda untuk merekrut sang penyerang Fans Manchester United sudah tidak sabar melihat pergantian pemilik klub Keluarga Glazer sejak November 2022 lalu sudah memastikan siap menjual dalam waktu dekat Namun sudah lebih dari sebelum belum ada titik terang Keluarga Glazer begitu dibunci fans MU Sejak beberapa tahun yang lalu fans MU kerap melakukan demonstrasi Untuk menuntut keluarga Glazer segera angkat kaki dari Old Trafford Para penggemar MU akhirnya bersorak pada November lalu setelah keluarga Glazer mengumumkan akan bersedia melepasai mayoritas setan merah Beberapa pembeli mulai dikaitkan dengan MU Ada raja minyak dari Timur Tengah, Konglomerat Inggris, Raksasa Teknologi dari Amerika Serikat sampai bos perusahaan fashion Asal Spanyol yang dilaporkan siap menggantikan keluarga Glazer Namun proses pengambil alihan MU ini memakan waktu yang cukup panjang Memang belum ada kepastian kapan MU akan resmi berganti pemilik Namun bocoran diungkap The Athletic di penghujung 2022 MU kemungkinan sudah punya pemilik baru sebelum musim 2022-2023 Laga Wolverhampton vs Manchester United Diprediksi bakal imbang Hal ini dituturkan oleh legenda Liverpool, Mark Lawrence Manchester United melanjutkan petualangan di Liga Inggris 2022-2023 Dengan melawat ke Stadion Molyneux Stadium Laga ini akan dimainkan pada Sabtu 31 Desember 2022 Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Saat ini MU berada di peringkat kelima kelasemen Sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 29 poin Sementara Wolverhampton sedang berada di zona degradasi Yakni ke-18 dengan 13 angka Meski Wolverhampton sedang berada di zona degradasi Tetapi Lopetegui bisa mengangkat performa timnya Lawrence Sun pun memprediksi The Red Devils bakal mendapatkan hasil imbang di pertandingan ini Pasal peminjaman amat dialog di Sunderland terbilang lancar dan sesuai ekspektasi Manchester United sebagai klub pemilik pun merasa senang dengan perkembangannya itu Peminjamannya di Rangers sempat berjalan tidak sesuai rencana Amat dialog gagal berkembang karena jarang bermain Pemain asal Pantai Gading itu hanya bermain sebanyak 13 kali Amat dialog sempat mengemas 3 gol selama masa bermainnya yang singkat tersebut Di akhir musim, Amat dialog sukses menjadi juara Piala Skotlandia bersama Rangers Namun MU tidak senang dengan perkembangannya Masa peminjamannya yang kedua di Sunderland berjalan lebih baik Jurnalis Fabrizio Romano menyampaikan Manchester United senang dengan perkembangan tersebut Sejauh ini, Amat dialog sudah main 18 kali bersama Sunderland di Championship Dalam 10 laga terakhir, Amat dialog nyaris selalu bermain fanu Menurut laporan yang sama, MU bahagia bukan hanya dari menit bermain dan jumlah golnya Yaitu 5 gol, tetapi juga sikap dan kualitas permainannya Sementara itu, laporan dari Manchester Evening News menyebutkan bahwa Eric Ten Hag memang menantikan Perkembangan Amat dialog Ten Hag akan memantau perkembangan Amat dialog secara intensif sampai akhir musim nanti Sang manajer memiliki kepercayaan yang besar pada Amat dialog Ia percaya sang pemuda memiliki bakat yang luar biasa besar dan bisa menjadi bintang penting bagi MU Jadi, ia berharap Amat dialog sudah matang setelah pulang dari masa peminjamannya Dan ia akan mengintegrasikan sang pemain di tim utamanya Terima kasih telah menonton!